yang menyebabkan kemudian perusahaan parmasinya ini nakal juga. Dipenjarakan saja, jangan cuma sekedar dicabut. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Cariago mencecar Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sandikin dan Kepala Badan Pengawas Obatan Makanan atau BEPOM, Petika Lukito. Hal ini sebagai buntut adanya ronjakan gagal ginjal akut pada anak yang saat ini menewaskan 178 anak. Tak hanya itu, Irma juga meminta ketegasan pemerintah tidak hanya mencabut izin tetapi juga mempidanakan perusahaan farmasi yang nakal. Digutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Irma dalam rapat Komisi 9 DPR bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BEPOM yang membahas kasus gagal ginjal akut pada anak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 2 November. Ia mempertanyakan tata kelola Kemenkes dan BEPOM dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Irma prihatin banyaknya nyawa anak melayang hingga ratusan. Ia pun meminta Kemenkes mendalami terlebih dahulu akar persoalan yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Tak hanya itu, Irma meminta Kemenkes dan BEPOM menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran produksi obat. Diungkapkan perusahaan farmasi yang nakal yang terbukti melanggar harus dipenjarakan, bukan hanya mencabut izinnya. Hal ini karena sudah ada ratusan anak-anak meninggal dunia terkena penyakit gagal ginjal akut. Mereka meninggal dunia diduga akibat mengonsumsi obat batuk sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan diethilen glikol. Sehingga menurutnya tidak ada toleransi apapun kepada pihak yang melanggar. Untuk itu, Irma menyarankan agar DPR membentuk panitia kerja atau panja soal obat sirup yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut. Politisi Nasdem itu mengatakan, jika panja tidak rampung, maka akan dilanjutkan dengan panitia khusus atau pansus. Hal ini dilakukan agar menjadi jelas akar persoalannya. Kemudian lagi, penggunaan bahan-bahan kimia yang sudah terjadi selama ini, BP POM sudah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pre- dan post-market. Artinya, pengendalian obat itu sudah dilakukan. Tapi pertanyaan saya, Ibu, masih ada yang kecolongan. Yang lima ini, yang ternyata menggunakan di luar, di apa namanya, lebih dari ambang batas. Nah, artinya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. BP POMnya kecolongan, artinya pemeriksaan pengendalian atau pemeriksaan post-marketnya masih kecolongan, ya masih kecolongan gitu, yang menyebabkan kemudian perusahaan parmasinya ini nakal juga. dipenjarakan saja, jangan cuma sekedar dicabut izinnya. Laporkan kepada pihak yang berwajib penjarakan. Karena apa? Karena ini kriminal, ini tindakan kriminal. Ini nyawa lho. Demikian Tribunews Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya. Hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.